Bupati Siak bersama Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Riau, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Provinsi Riau, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Riau, serta Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sumatera III, melakukan penanaman pohon dan pemasangan biopori di lingkungan IPA Indor Spam Siak, dalam rangka memberingati Hari Air Dunia ke-30 Tahun 2022, yang secara nasional puncak peringatannya digelar di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III, Insinyur Sahril menyampaikan bahwa air adalah hal terpenting dalam menunjang kehidupan, meningkatkan laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan, maka berpengaruh pada kebutuhan air. Namun sejak beberapa dasar warsa terakhir ini, keberadaan air sebagai sumber daya sudah dalam kondisi kritis, terlebih dengan kondisi pertambahan penduduk, industri dan pembangunan, serta kerusakan lingkungan hidup. Air adalah aspek penting dalam menunjang kehidupan, meningkatkan laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan, maka berpengaruh pada kebutuhan dan tuntunan pelayanan air. Namun sejak beberapa dasar warsa terakhir ini, keberadaan air sebagai suatu sumber daya sudah mencapai titik kritis. Sementara dalam sambutannya, Bupati Siak Haji Al-Fedri menyebutkan, program penanaman pohon oleh Kementerian PUPR di SPAM IKK Indor Siak ini sejalan dengan program Siak Kabupaten Hijau yang menjadi visi misi Kabupaten Siak 2021 hingga 2026 mendatang, yang mendorong prinsip-prinsip kelestarian alam dan berkelanjutan, pembangunan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena memang banyaknya, ya semakin banyak jumlah penduduk dan juga perubahan iklim, serta meningkatnya keperluan air untuk pasokan, untuk pertanian dan industri, dan tentu juga ada ancaman-ancaman lainnya, sehingga diperkirakan nanti di tahun 2020 akan ada sekitar 50-50 miliar orang yang tinggal di daerah kekurangan air, atau sedikitnya selama satu bulan dalam tahun. Oleh sebetulnya, atas permasalahan tersebut, sangat perlu kita untuk melakukan berbagai upaya-upaya semua pihak untuk menestarikan air tanah sebagai sumber air baku bagi kehidupan masyarakat. Salah satunya ialah dengan meralui peranaman pohon, yang hari ini insyaAllah akan kita lakukan bersempena dengan peringatan, dan hari-hari selunya ke-30 di sekolah negara Siak, Sinapura ini. Dan ini tentu sejalan dengan visi kompetensi siak, yaitu siak kompetensi hijau. Jadi siak kompetensi hijau ini bukan hanya diregulasikan melalui perubuk, tapi sudah diatur melalui peraturan daerah. Dan ini untuk pergerak pertama mungkin diperlukan sedia, mungkin juga di Indonesia. Bupati Siak menambahkan, kelestarian air tanah harus tetap dijaga, meskipun air tanah memiliki fisik yang tidak terlihat, namun memberikan manfaat, sehingga penggunaan air tanah secara berlebihan termasuk pencemaran yang menyebabkan permasalahan baru. Atas nama pemerintah Kabupaten Siak, beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR Republik Indonesia yang telah memberikan perhatian lebih terhadap infrastruktur yang ada di wilayah Kabupaten Siak. Pada puncak peningkatan Hari Air Dunia ini, juga dilaksanakan penanda tanganan serah terima pengelolaan intek IKK Indor Siak dari BWS Sumatera III kepada Dinas PU Tarukim Kabupaten Siak. Peringatan Hari Air Sedunia awalnya dimulai pada tahun 1992 saat Konferensi Umum PBB di Brazil tentang lingkungan pada tanggal 22 Maret yang selanjutnya diperingati sebagai Hari Air Dunia. Pada tahun 2022 ini, tema peringatan Hari Air Dunia adalah melestarikan air tanah agar berkesinambungan. Tim Liputan mengabarkan.